kelapa sayur ini ditanam di polybag tapi daunnya seperti ini saya kena penyakit itu tapi kata teman-teman ini katanya kandah binatang kecil kayak serangga gitu yang menggerogoti sebelah dalam kucuk yang baru ini mengering busuk kayak seperti busuk tuh akan dicoba dipotong aja nih digundulin di protolin supaya tidak menyebar mudah-mudahan nggak sampai pangkal makanya mau dicoba disayat ini supaya terus bisa sehat lagi contoh yang mengalami kasus serupa ini satu minggu yang lalu di protolin hasil bekas sayatan ini mengering Alhamdulillah ini tampaknya mudah-mudahan sehat seperti ini ini hampir semua koleksi yang disini kena penyakit seperti itu teman-teman nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ternyata teman-teman ini kucuk yang membusuk ini dimakanin sejenis ulet nah ini uletnya ini kecil sangat menikmati ternyata teman-teman dan dikucuk yang mudah ini dikucuk khidrat ini dimakanin dari sejak kecil nah ini kecil banget nih uletnya ini banyak sekali tadi dikucuk akhirnya seperti ini jadi makanan gosong besuk salah satu solusinya kita coba cari dikupas sampai ketemu sisain seperti ini teman teman mudah mudahan ini bisa selamat dan kembali normal lagi daunnya begitu bagi teman teman yang mengalami serupa bisa melakukan kira kira seperti ini penyayatan pengepasan seperti ini dikhawatirkan membusuk apalagi di musim hujan ini tidak bisa dipindah-pindah karena ini sudah tembus ke dasar boleh baiknya sudah tembus ke ini tidak bisa dipindahin nanti dipindahin kalau sudah selesai program jadi kita coba mengalami resiko pembusukan dari hasil pemotongan dan pelepah nanti ini dikasih alkohol teman teman ini biasanya nanti langsung kering mudah mudahan ini juga kering walaupun tertiba air hujan ini sebabnya gemikianlah teman-teman hasil pruning kelapa sayur ini yang gejalanya kucuknya membusuk ternyata dimakan ulat-ulat kecil dan ulat-ulat kecil itu ada timut kelepah sebagian dalam Nah kalau dibiarkan Lama-lama akan mati Kering, membusuk, akan mati Nah demikian teman-teman Para pencinta bonsai kelapa Maksudnya bagi para pembelak Yang mengalami kasus rukun Mudah-mudahan pengalaman ini bisa menelepah Salam literasi